Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat surga, izinkan aku menceritakan sekilas kisah keajaiban sedekah yang terjadi kepada salah seorang sahabat nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf Sahabat nabi Muhammad SAW yang terkenal kaya adalah Abdurrahman bin Auf Harta bendanya sangat berlimpah, meski demikian Abdurrahman bin Auf terkenal karena kedermawanannya Lelaki yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah itu bertambah kaya raya ketika negeri Yaman diserang wabah penyakit aneh Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama Pada suatu hari ketika para sahabat berkumpul Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah SAW Bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitung amal perbuatan manusia semasa hidupnya Orang yang kaya raya akan lebih lama menjalani perhitungan amal atau hisab dibandingkan dengan orang yang miskin Dan aku sungguh akan bersama dengan orang-orang fakir dan miskin Ujar Rasulullah SAW dikelilingi para sahabat-sahabatnya Dan sejak saat itu Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati Aku tidak mau berlama-lama saat yamul hisab karena kekayaan yang saat ini aku miliki Ucapan baginda Nabi itu selalu terngiang dalam pendengaran Abdurrahman bin Auf Hal itu membuatnya gunda Dan ia Abdurrahman bin Auf bercita-cita ingin menjadi seorang yang miskin Pada suatu malam ketika ia melaksanakan sholat Ia berdoa kepada Allah Ya Allah jadikanlah hambamu ini sebagai orang yang miskin Agar aku kelak dapat selalu bersama orang yang aku cintai Bersama Rasulullah SAW Demikian doa yang dipenjatkan Abdurrahman bin Auf Hari berganti hari Waktu berganti waktu Abdurrahman bin Auf semakin cemas karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda Ia sering berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar Bagaimana caranya agar harta benda yang aku miliki habis dan tidak tersisa Tanya Abdurrahman bin Auf dalam hati Suatu hari kemudian Sesudah perang tabuk Tumbuhan kuruma yang siap panen Ditinggalkan oleh para sahabat menjadi busuk dan harganya anjrok Kabar ini menyebar ke santairo kota Madinah Dan sampailah ke telinga Abdurrahman bin Auf Mendengar kabar tersebut Sahabat nabi ini kemudian melego semua harta bendanya Kemudian ia membuat pengumuman yang isinya Wahai semua penduduk kota Madinah Yang buah kurmanya busuk Akan aku beli Sesuai dengan harga buah kurma yang normal Dan tentu saja Pengumuman itu menjadi kabar gembira Tak lama kemudian Warga kota Madinah berbondong-bondong Menjual kurma busuk Ketempat kediaman Abdurrahman bin Auf Akhirnya semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf Hartanya pun ludes tanpa tersisa Ia kini menjadi seorang miskin Yang dimilikinya Hanya tumpukan kurma busuk Alhamdulillah Doaku dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pikir Abdurrahman bin Auf bersyukur Para sahabat nabi juga bersyukur Kurma yang dikhawatirkan tidak laku Tiba-tiba laku keras Karena diborong semuanya Oleh Abdurrahman bin Auf Namun kemiskinan rupanya Enggan hinggap ke nasib Abdurrahman bin Auf Beberapa hari kemudian Datanglah utusan dari negeri Yaman Ke kota Madinah Utusan tersebut menyampaikan berita Tentang telah berjangkitnya Sebuah wabah penyakit aneh Di Yaman Menurut dokter Wabah aneh tersebut akan cepat sembuh Jika diobati Dengan buah kurma busuk Utusan kerajaan tersebut Menyebar pengumuman Bahwa Ia sedang mencari Buah kurma busuk Yang akan digunakan sebagai obat Buah kurma busuk Akan dibeli dengan harga Sepuluh kali lipat Dari harga buah kurma Yang ada di pasaran Warga penduduk kota Wandinah Yang membaca edaran pengumuman tersebut Memberitahu kepada utusan Agar Ia segera pergi Ke rumah Abdurrahman bin Auf Wahai utusan Pergilah ke sana Temui seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf Disana engkau akan menemukan Puluhan bahkan tumpukan kurma busuk Yang tidak terhingga jumlanya Kata seorang warga Memberitahu utusan dari Yaman tersebut Dan tanpa pikir panjang Utusan raja tersebut Segera mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf Mereka pun membeli Semua kurma busuk miliknya Dengan harga Sepuluh kali lipat Dari harga kurma biasa Masya Allah Abdurrahman bin Auf Semakin kaya raya Jumlah kekayaannya Belum ada yang menandingi Karena kurma yang seharusnya tidak laku Malah terjual Dengan nominal harga yang sangat fantastis Allahu Akbar Sahabat surga Ketika akan wafat Abdurrahman bin Auf Menangis Tangisannya bukan karena takut Menghadapi kematian Melainkan karena ia wafat Dalam keadaan Harta yang menumpuk Ia akan wafat Dalam keadaan kaya raya Abdurrahman bin Auf Berujar Sesungguhnya Mus'ab bin Umar Lebih baik dariku Ia meninggal di masa Rasulullah Dan ia tidak memiliki apapun Bahkan kain kafan sekalipun Atau sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib Ia juga lebih baik dariku Karena kami tidak mendapatkan kain kafan untuknya Dan sesungguhnya aku takut Bila aku menjadi seorang Yang dipercepat kebaikannya Hanya di kehidupan dunia Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku Karena hartaku yang berlimpah ruang Tutur Abdurrahman Saudaraku sahabat surga Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik Dari kisah Abdurrahman bin Auf Yang justru berusaha ingin jatuh miskin Karena ia takut kepada Rabnya Ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedekan kita adalah kebalikannya Berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang Yang berlimpah harta Bergelimang kekayaan Semoga Allah membimbing kita Untuk bisa meneladani Kisah Abdurrahman bin Auf Seorang saudagar yang dermawan InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!